Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekarang kita akan bikin tutorial edit foto menggunakan pixel lab nah bedanya pixel lab dengan kanva kalau pixel lab itu nanti kita bisa nambahkan huruf yang kita download seperti yang saya pernah share sebelumnya warna dasarnya bisa dibikin gradasi jadi misalnya dari warna apa ke apa jadi nanti feed instagramnya kita itu akan bergradasi juga misalnya awalnya kuning ke orange atau ke biru abu dan seterusnya oke nah kita akan lanjutin materi yang kanva tadi yang udah saya share lalu kita lanjut di pixel lab dengan menggunakan gradasi oke kita tap dulu pixel labnya tampilan pixel lab ini seperti ini ya teman-teman kita lihat dulu namanya nah kita akan ubah ukuran saiznya dulu ya kalau tadi di kanva 3240 kali 3240 kalau di pixel lab kita ubahnya menjadi 3840 ke 3840 ini kenapa harus diubah ukurannya agar foto yang kita posting nanti yang digrid tidak buram oke nah lanjut kita ambil dulu nih foto yang tadi sudah dibikin sama saya untuk untuk apa untuk menentukan warnanya biar nantinya bisa warnanya bisa sama mirip gitu kita ambil dulu ini ini bisa diumpetin yang ini ya yang gambar tadi dengan klik nih yang belah ketupat bertumpuk ini lalu kita klik tanda mata dicoret nih nah hilang kan nah ini diumpetin diumpetin lalu kita akan merubah warna kita ke gradasi kalau teman-teman belum pernah membuat warna gradasi akan munculnya yang ini ya yang saya bisa geser-geser tapi kalau sudah membuat nih seperti yang saya bikin ini nah kita klik tanda plus dulu kan warna aslinya seperti ini ya lalu kita akan mengubah warna yang hijau ini menjadi warna yang sesuai dengan background yang tadi sudah kita download ya background yang udah kita buat yang di kanva ini di klik klik nih yang ini lalu kita klik yang ini seperti cat tumpah di klik lalu kita akan klik ke pipet nah yang ini nih pipet nah ada gambar ini kan nah lalu kita arahkan ke pipetnya kesini ke backgroundnya lalu kita klik tanda centang nah saya seperti ini nah lalu ini kan seperti ini ya kuning lalu kita akan mengubah warna lainnya kita akan pilih ini seperti ini ini berarti hijaunya gradasinya dari kanan ke kiri kan ini atas ke bawah yang miring nah kalau kita akan dari bawah ke atas ini ya jadi yang atas kita ubah warnanya misalnya teman-teman mau warna apa kita ganti aja disini bebas kok ini ada warna ke orenan ke orange yang madunisa ya nah seperti ini nah hasilnya seperti ini temen-temen oke tada sudah jadi jadi tadi awalnya kuning dari bawah kita ke atas nanti akan berubah ke madunisa oke lalu kita bisa tambahkan lagi klik tanda plus di atas lalu kita klik from galeri from galeri kali ini kita akan membuat bukan tema garis tapi kita membuat tema puzzle ya puzzle puzzle itu berarti oh iya kita bikin ini dulu deh backgroundnya biar enggak polos misalnya teman-teman ini saya banyak background-background yang geometrik ini bisa buat dasarnya biar enggak terlalu polos gitu jadi kita dibikin ada beberapa geometrik yang udah saya download contohnya seperti ini ini bukan yang indah ya kita terlalu rom gallery kita pilih yang nah seperti ini ini kalau ada kotak-kotak ini berarti kita berhasil downloadnya ya dan nantinya warnanya juga nah ini seperti ini buat dasarnya biar tidak terlalu polos boleh pakai boleh enggak tapi saya pakai lalu setelah itu nah untuk ini kan gambar untuk background ya untuk background warna dasar kita kita kunci dulu karena kalau di pixel lab itu akan geser-geser ya biar enggak geser kita klik lagi ini bala ketupat bertumpuk lalu kita kunci nah cuma kalau sudah dikunci kita bisa ubah enggak ya coba ya jangan dikunci dulu deh kita ubah dulu ke transparan transparan itu opacity nih ini jadi jadi backgroundnya itu enggak terlalu kelihatan lalu ini lalu dikunci nah jadinya kalau sudah dikunci ini tidak akan bergeser-geser lagi oke sekarang lanjut kita ke ambil gambarnya tema puzzle berarti bebas teman-teman bikinnya mau ada yang sedih atau yang panjang atau kepotong-kepotong juga enggak masalah oke oke kalau Nah adro sama ia artinya Bagaimana kalau disifatMu amat agro Sah различis Adrob Sama adro sama Om ya Ter Fire Ko Ho 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 kita lanjut lagi ngambil picture-nya ya maaf sedikit hening lagi fokus ambil picture-nya kita ambil yang kalau ada tuh persegi panjang teman-teman bebas sih mau bikin yang seperti apa juga terserah coba nah ini untuk menentukan teman-teman ininya sepenuh eh di krok ini nah kalau di kanfa tadi untuk garis apa bantunya kita harus download kalau di pixelet enggak dia udah ada di sini ya teman-teman nah yang garis-garis ini lalu kita ubah menjadi dua kali dua nah seperti ini nah untuk memotong puzzle ini tapi ingat wajahnya itu jangan sampai kepotong ya jadi kalau misalnya teman-teman kalau untuk gambar madunisa seperti ini masih boleh kita klop lagi karena kalau produk itu kalau kepotong masih masih jadi enggak papa misalnya tuh kita bisa lagi dipas-pasin tetep nah seperti ini tapi kalau untuk wajah nggak boleh sampai kepotong apalagi di hidung mata dan sebagainya jadi teman-teman tetep harus nah kalau seperti ini masih boleh kita masukin sini aja nah kayak gini nah kayak gini kalau stroke stroke itu garis pinggir misalnya mau di garis pinggir warna hijau atau warna kuning bisa ini jauhnya nah kayak gini nah yang madunisa akan dikasih stroke warna kuning misalnya dan ininya di sini nih stroknya ditambah nah yang ini kita akan bikin stroke yang warna orange tua tetep ya jadi kalau misalkan teman-teman sudah bikin ini ciri khasnya tetep bisa dikeluarkan lagi nah seperti ini nah kita bisa cocokin lagi tuh udah pas sekarang kita tambahkan eh shadow shadow itu bayangan nah disini nebel oke yang ini juga nah yang ini juga gimana tadi nah seperti ini ini terus kita bisa tambahkan teks nah disini buat nama instagram asalnya lemonisa bandung official diperkecil dikecilin ini buat disini karena tadi kan masih ada di bawahnya kosong lalu kita ubah eh jadi suruh kita klik tanda A jadi ini yang di bawah nih yang A buat mengubah semua jenis huruf dan sebagainya yang segi 6 ini ini untuk mengubah eh picture nah yang segi 4 bertubuk ini untuk background ya jadi kita ubah dulu fontnya my font nah ini fontnya sudah saya download nomor desa bandung official oke nah seperti ini lalu nanti ini atas atas bawah dan dua ini diisi apa bebas temen-temen mau diisi biar nggak bosen kita bisa diisi quote bisa diisi tentang lemonisa bisa diisi yang lainnya ya atau misalnya contact person juga bisa oke kita misalnya hmm kalau kita tambah text dulu ini kita katanggah seperti ini kita ubah hurufnya menjadi di apa temen-temen mau apa coba yang ini ada nah lalu kita bikin stroke nya stroke nya warna warna pening apa warna putih kita cek dulu ya nah seperti ini ini kelebihan di pixel lab jadi ada huruf-huruf yang bisa ber apa ya dikasih pinggirannya segala macem jadinya eh cakep ini gitu hasilnya jadi cakep eh 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 yang kita intik dulu promonya bulan ini apa eh 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 nah ini kita karena ini warnanya kuning putih enggak terlalu kelihatan kita ubah ya stroke ya jadi tadi itu di copy copy aja sih di copy stroke diubah lalu hurufnya mungkin fontnya kita coba jadi putih bisa nggak nggak terlalu jelas nah nah ini kesini lalu kita bisa tambahkan lagi ada suara-suaranya anakku lagi nyanyi kayaknya sama ini main tadi kita bisa tambahkan gambar lagi hai 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 mana ya tadi nyari aku lagi nyari panah kita cari gambar gambar lemonisa tentang lemonisa nah ini nah ini di stroke juga sudah selesai seperti ini oke sudah seperti ini ini sudah dihilangkan ini sudah jadi sekarang tinggal di posting ya kita save dulu oh iya cara savenya beda kalau yang sekarang kita klik tanda yang disket ini save as project lemonisa misalnya ya nah ini setelah itu lalu save as image jadi kalau misalnya nggak di save as project nanti hasil kitanya nggak nggak jadi maksudnya nggak ke save gitu selamat mencoba selamat mencoba selamat menikmati